Pendengar setia radio berita klasik, Anda bersama saya Dr. Suhento Liao. Topik bahasan kita hari ini adalah, bukti saya telah dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Krisus, saya asumsikan Anda telah mendengar tentang Injil dan telah menyambutnya. Anda sudah tahu bahwa tidak ada jalan yang bisa membawa kita ke sorga selain jalan yang telah ditawarkan Allah, yaitu melalui Yesus Krisus. Jalan keselamatan itu adalah sebagai berikut. Pertama, Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia yang telah berdosa tidak mungkin bisa masuk sorga, karena sorga adalah tempat yang maha kudus. Ala pencipta langit dan bumi adalah pribadi yang maha kudus. Dosa harus diselesaikan, barulah manusia bisa masuk sorga. Semua agama setuju bahwa ada ala pencipta langit dan bumi. Dan semua agama juga setuju bahwa manusia adalah ciptaan ala, dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Semua agama setuju bahwa manusia yang telah berdosa tidak mungkin bisa masuk sorga. Bahkan semua agama setuju bahwa dosa manusia harus diselesaikan. Perbedaan kekristenan dengan semua agama lain adalah pada masalah cara menyelesaikan dosa. Semua agama lain menawarkan penyelesaian dosa dengan usaha manusia. Yaitu melalui melakukan amal atau melakukan kegiatan ibadah yang intinya ialah usaha manusia. Kekristenan sesungguhnya bukan agama. Melainkan solusi ala untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan sebenarnya Kristen itu bukan agama. Melainkan sebuah komitmen hidup yang intinya adalah penerimaan solusi ala bagi kemelut dosa manusia. Karena sifat ala yang maha kudus dan maha adil, maka dosa tidak dapat diselesaikan dengan sekedar mengampuni dosa manusia. Dosa harus dijatuhi penghukuman. Dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Roma 6 ayat 23 berkata, Upah dosa ialah maut. Itulah sebabnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ala segera berjanji mengirim juru selamat bagi manusia. Yang akan menggantikan manusia menerima hukuman atas semua dosanya. Sebelum sang juru selamat datang, ala menyuruh manusia melakukan ibadah simbolik untuk menggambarkan sang juru selamat yang akan dikirimnya dan juga cara penyelamatan yang akan dilakukannya. Yaitu dengan menyembeli seekor domba di atas mezbah. Ibadah simbolik ini dilakukan manusia ratusan, bahkan ribuan tahun, hingga domba ala datang dan dikorbankan bukan di atas mezbah yang terbuat dari susunan batu, melainkan di atas kayu salib. Bareng siapa yang telah dengan segenap hati menyesali dosanya, dan dengan segenap hati percaya bahwa Yesus adalah domba ala yang telah dihukumkan di kayu salib menggantikannya menerima hukuman ala akan dihitung oleh ala pencipta langit dan bumi sebagai orang yang telah dihukumkan semua dosanya. Ia tidak akan dihukumkan lagi karena Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikannya. Orang yang melakukan hal tersebut di atas, yaitu menyesali dosa-dosanya, serta mengaminkan dengan segenap hatinya, bahwa Kristus telah dihukumkan menggantikannya disebut orang kudus. Karena ia menempati posisi yang kudus dari Yesus Kristus, dan Yesus Kristus telah mengambil ahli posisinya yang berdosa dan menerima penghukuman menggantikannya. Sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada Jemaat Efesus pada pasal 1 ayat 13, roh kudus akan masuk ke dalam hati orang yang percaya itu pada saat yang mengaminkan dengan segenap hatinya bahwa Yesus Kristus telah menggantikannya dihukumkan di kayu salib. Jadi barang siapa yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia telah menyesali dosa-dosanya, dan roh kudus telah masuk ke dalam hatinya. Manusia lamanya telah berlalu, dan kini ia hidup dengan tujuan baru, yaitu hidup bagi Tuhan. Ia mendapatkan kepastian masuk sorga. Kapan saja ia mati, ia pasti masuk sorga. Ia telah dilahirkan kembali. Ia adalah ciptaan baru, sebagaimana dinyatakan di dalam 2 Korintus, pasal 5 ayat 17. Tuhan Yesus berkata kepada Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang malam-malam kepadanya, Tuhan Yesus katakan, Aku berkata keparamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Yesus teruskan, dia berkata, Aku berkata keparamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan dilahirkan kembali dari air dan roh? Nikodemus tidak asing ketika mendengar tentang air, karena Yohanes pembaptis, sedang sibuk membaptis orang dengan air sebagai tanda pertobatan. Tentu yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah, pertobatan yang memimpin seseorang menuju ke tempat Yohanes membaptiskan orang. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi pertobatan yang menggerakkan orang menuju ke tempat pembaptisan, itulah yang menyelamatkan. Dan pertobatan adalah bagian tanggung jawab manusia. Bersamaan waktu dengan hati yang bertobat, pengaminan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah, untuk menyelesaikan dosa manusia, akan menghasilkan dimeteraikannya hati orang tersebut dengan roh kudus sesuai dengan statement Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.